Pohon Paulownia dikenal sebagai The Empire's Tree, merupakan salah satu jenis kayu yang paling menarik dan serbaguna di dunia. Kayu ini memiliki bobot yang sangat ringan, bahkan lebih ringan dari sebagian besar jenis kayu komersial, namun tetap kuat dan tahan lama. Salah satu keunggulannya adalah ketahanannya terhadap kelembaban dan serangan-serangga, membuatnya sangat cocok untuk berbagai aplikasi di luar ruangan. Selain itu, kayu Paulownia memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa. Setelah pohon ini ditebang, pohon ini dapat tumbuh kembali dari tunggulnya sehingga memberikan keuntungan ekologis dan berkelanjutan tanpa perlu penanaman ulang pada perkebunan kayu Paulownia. Kayu Paulownia memiliki nilai ekonomi yang tinggi di pasar global, terutama di Eropa, di mana permintaannya sangat besar untuk pembuatan furniture berkualitas tinggi dan alat musik seperti gitar akustik. Karakteristik seratnya yang halus dan kemampuan akustiknya yang sangat baik membuat kayu ini menjadi favorit para pengrajin. Dengan sifat mudah dipoles dan cepat kering tanpa retak, Paulownia juga sering digunakan sebagai lapisan dekoratif untuk berbagai produk mewah. Dalam video ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat secara mendalam bagaimana proses pertanian dan pengolahan kayu Paulownia dilakukan. Dari pembibitan hingga siap digunakan untuk kebutuhan industri. Proses pertanian pohon kayu Paulownia dimulai dari laboratorium ini, yang memperbanyak bibit pohon kayu Paulownia dengan teknik kultur jaringan. Metode pembibitan kayu Paulownia dengan teknik kultur jaringan terbukti lebih efektif dibandingkan pembibitan konvensional. Dalam teknik ini, sel-sel dari tanaman induk yang unggul diisolasi dan dikembangkan dalam media steril. Kultur jaringan menghasilkan bibit dalam jumlah besar dengan sifat yang identik dengan indukannya, memastikan konsistensi kualitas. Keunggulan lain dari metode ini adalah perlindungan terhadap hama dan penyakit selama fase awal, karena bibit tumbuh di lingkungan terkendali tanpa paparan langsung ke alam. Metode ini juga semakin banyak digunakan karena kecepatan proses dan kemampuan untuk menyediakan bibit dalam jumlah besar secara seragam. Setelah tumbuh beberapa minggu, bibit yang telah memiliki sekitar 5 daun dipindahkan ke ruang pembibitan di rumah kaca. Rumah kaca ini memastikan bibit mendapatkan paparan sinar matahari yang cukup, kelembaban yang terkontrol, dan perlindungan dari cuaca ekstrim. Pada tahapan ini, setiap bibit mulai beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang lebih alami, namun tetap terlindungi. Ketika bibit mencapai tinggi 15 hingga 20 cm dan memiliki 10 daun sejati, mereka siap keluar dari rumah kaca dan dipindahkan ke ladang utama. Di ladang, proses penanaman dilakukan dengan mesin penanam pohon yang ditarik oleh traktor. Mesin ini dirancang untuk menanam bibit dengan cepat dan efisien, memastikan jarak tanam yang seragam dan posisi bibit tepat di dalam tanah. Setiap lubang ditutup rapat untuk mencegah akar terpapar udara dan memperkuat fondasi tanaman. Penggunaan mesin ini menghemat tenaga dan waktu, terutama di perkebunan dengan skala besar seperti perkebunan paulaunia, yang membutuhkan ribuan pohon ditanam secara bersamaan. Setelah bibit ditanam, pekerja harus melakukan perawatan rutin sehingga pohon dapat tumbuh optimal. Salah satu perawatan ini adalah pemasangan sistem irigasi tetes otomatis, yang dipasang di setiap barisan tanaman untuk memberikan saple air yang konsisten dan hemat. Indikasi ini penting terutama di musim kering, karena memastikan akar selalu terhidrasi tanpa pemborosan air. Selamat menikmati! Selain itu, pekerja juga akan menurunkan mawer mesin untuk membersihkan gulma yang tumbuh di sekitar pohon. Pembersihan gulma dilakukan secara teratur untuk menjaga nutrisi tanah tetap tersedia untuk paulaunia dan mengurangi kompetisi dengan tanaman liar. Selain itu, para pekerja juga melakukan pemangkasan batang yang tidak diperlukan, terutama cabang-cabang yang tumbuh ke samping. Pemangkasan ini memastikan pohon memusatkan energinya untuk membesarkan batang utama, sehingga kayu yang dihasilkan memiliki kualitas terbaik untuk berbagai keperluan industri. Proses pemangkasan ini dilakukan dengan gergaji pangkas yang dipasang pada pegangan panjang. Alat ini digunakan untuk memudahkan pekerja dalam memangkas cabang tanpa harus memanjat pohon. Setelah pohon mencapai usia sekitar 7 tahun dan diameter batang mencapai antara 30 hingga 40 cm, proses pemanenan dapat dimulai. Pohon-pohon ini dipotong menggunakan mesin gergaji rantai untuk memastikan potongan yang rapih dan efisien. Setiap batang yang dipotong kemudian diangkut menggunakan traktor dengan troli berpenjepit hidrolik, yang memudahkan pengangkatan dan penurunan batang ke dalam bak pengangkutan. Mesin ini memungkinkan pengangkutan batang secara aman dan cepat tanpa merusak kayu. Setelah dipanen, kayu paulaunia diolah di pabrik untuk berbagai keperluan. Kayu ini dikenal ringan namun kuat, dengan ketahanan tinggi terhadap kelembaban dan serangga. Menjadikannya pilihan ideal untuk furniture, alat musik, hingga konstruksi kapal ringan. Selain itu, kayu paulaunia sering digunakan untuk pembuatan veneer, dan lapisan dekoratif karena seratnya yang halus dan mudah dipoles. Keunggulan lainnya adalah kemampuan kayu ini yang cepat kering tanpa resiko retak, sehingga mempercepat proses pengolahan. Paulaunia juga memiliki nilai ekonomi tinggi karena pohonnya mampu tumbuh dengan cepat dan berregenerasi dari tunggul setelah ditebang. Kemampuan ini memungkinkan siklus panen berulang, tanpa perlu proses penanaman ulang. Membuatnya ramah lingkungan dan ekonomis dalam jangka yang panjang. Dengan memanfaatkan teknologi modern dalam pembibitan, penanaman hingga pemanenan, perkebunan paulaunia dapat beroperasi secara efisien dan produktif. Dari laboratorium hingga ladang, dan akhirnya ke pabrik, setiap tahap dalam proses ini didukung oleh inovasi dan perhatian terhadap kualitas, memastikan bahwa kayu yang dihasilkan siap memenuhi berbagai kebutuhan industri dan standar terbaik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!